Ini saya lanjutkan dengan syarat zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu ada empat. Yang pertama Islam. Maka tidak wajib atas orang kafir. Kemudian yang kedua syaratnya adalah tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti tenggelamnya matahari di tanggal 29 Ramadan. Kalau Ramadannya 30 hari, tenggelamnya matahari di tanggal 30 Ramadan. Kemudian ikhati arsani wa sada'akumullah wa sada'akumullah wa sada'akum. Maksudnya ini seperti apa? Jadi begini. Ini ada dua hal. Maksudnya kenapa ada tenggelamnya matahari di hari Ramadan? Jadi maksudnya adalah adalah orang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan syawal. Dalam kondisi hidup tentunya. Dia mendapati Ramadan dan syawal. Mendapati dua-duanya. Maka orang yang seperti inilah wajib baginya, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau ada orang misalnya entah itu tetangga atau saudara kita, kemudian di malam 29 atau di hari terakhir puasa, dia meninggal. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib. Karena apa? Karena dia tidak mendapati terbitnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Jadi itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ada misalnya orang ibu-ibu hamil. Lahir anaknya apa? Setelah tadi buka terakhir. Buka puasa terakhir. Pas orang buka, lahir anaknya. Anak ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tadi dia tidak mendapati sebagian dari bulan Ramadan. Karena ketika dia lahir, dia sudah satu syawal. Orang sudah takbiran. Maka ini. Jadi orang yang mendapati dua kondisi tadi, dua waktu tadi. Bulan Ramadan dan bulan syawal. Maka itulah orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu memiliki kelebihan nafkah untuk dirinya dan untuk orang atau melebihi kelebihan nafkah dari dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkah. Kelebihan nafkah ya apa? Nafkah di hari itu. Di satu hari saja ya. Bukan di 30 hari berikutnya. Tidak. Misalnya ada seseorang, dia punya tadi. Dia seorang kepala keluarga lah. Nanti kan dia wajib menghafkai istrinya, wajib menhafkai anaknya. Sederhananya kan seperti itu. Nah. Tadi. Ketika dia memiliki kelebihan nafkah. Oke rumah itu dia sudah kontrak satu bulan misalnya. Kemudian pakaiannya juga sudah punya misalnya keluarganya. Kemudian di malam, di hari itu dia hanya punya misalnya uang 100 ribu. Kita hitung. Oke. Tadi nafkah tempat tinggal udah dapet. Pakaian udah dapet. Oke. Sekarang nafkah makannya bagaimana? Dia hanya punya uang 100 ribu. Oke. Nah itu berapa? Misalnya sekali makan. Sekali makan itu misalnya dia satu umut. Satu umut itu ya tadi kemarin itu 675 gram beras. Nafkahnya. Itu berapa sekarang? Gak nyampe satu kilo. Ya mungkin 10 ribu lah kita anggap. Misalnya 10 ribu. Untuk dirinya, istrinya, anaknya. Ternyata apa? Ternyata dia untuk makan sehari itu dia hanya butuh berapa? 50 ribu. Ternyata masih ada sisa 50 ribu lagi. Ini orang seperti ini. Dia memiliki kelebihan dari kebutuhan dia di hari Eid. Maka ketika seseorang memiliki kebutuhan, memiliki kelebihan dari kebutuhan primernya di hari Eid, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. wajib baginya mengeluarkan zakat zakat fitrah. Ini terkait dengan syarat wajibnya zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Maka tidak wajib bagi siapa? Bagi Buddha. Terus kalau Buddha tidak wajib, terus tidak dikeluarkan? Oh enggak. Yang mengeluarkan siapa? Kewajibannya pindah kepada siapa? Kepada yang menanggunya. Siapa menanggunya? Tuhannya. Itu konteks Buddha. Karena memang pembahasan tentang Buddha itu sudah tidak apa, bukan tidak relevant. Maksudnya tidak ada hari ini, kita skip. Kemudian ikut tersyadina syadukumullah rahimunallah wuihakum. Sekarang, kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah itu berapa? Dalam adab syafi, yaitu satu so' satu so' itu berapa? Satu so' itu empat mut. Satu mut itu berapa? Tadi sudah kita singgung. Kurang lebih 675 gram. 675 gram. Maka pertanyaannya, ya tidak tinggal kita kali. 675 gram dikali empat. Maka berapa itu? 6 kali 4 itu 24. Kemudian 650 kali 4 itu berapa? 26. 25 kali 4 27. Kurang lebih ini ya 2,7 kilo. kalau mau dikonversikan ke kilo. Jadi, zakat itu kurang lebih 2,2 kilo 75,75. Itu kalau mau dikonversikan ke kilogram. ini takaran kewajiban zakat dalam madhab syafi'i. Dan hal yang perlu kita pahami, pendapat yang mu'tamat dan disepakati hampir semua ulama madhab syafi'i, bahwa apa? Bahwa zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok tidak sah dengan uang. Itu dalam madhab syafi'i. Terus bagaimana? Sekarang kan ringkesnya itu kan orang zakat uang. maka ada beberapa solusi hari ini. Ada beberapa solusi penawaran. Penawaran solusi. Pertama, kita yang mau berzakat fitrah pakai uang itu menggunakan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mereka menyatakan bahwa sahnya sahnya zakat fitrah dengan uang. Oke, itu kalau mau menggunakan madhab Abu Hanifah. Cuma itu muncul. Loh, oke, sekarang kalau saya pakai pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bolehnya berzakat fitrah pakai uang. Apakah 2,75 tadi itu harga beras tadi itu atau saya pakai karena nanti dalam madhab Abu Hanifah takarannya pun juga berbeda nanti antara madhab Abu Hanifah dengan madhab Imam Syafi'i. Kalau tidak salah itu jadinya kewajiban kalau mau dipakai pindah ke madhab Abu Hanifah memulakan zakat uang itu kalau saya 3,8 kilogram jadi kalau yang mau zakat fitrah menggunakan madhab Abu Hanifah gunakan juga takarannya Abu Hanifah itu berapa? Ya tadi kurang lebih 3,8 kilogram jadi uangnya senilai itu itu satu tawaran solusi atau tawaran solusi berikutnya yang mau zakat dengan uang bertaklit kepada imam ulama dalam madhab Syafi'i yang memperbolehkan zakat dengan uang seperti siapa? beberapa yang diantaranya imam al-Bulkini kalau tidak salah atau imam al-Ruyani juga itu memperbolehkan zakat dengan uang bertaklit dengan mereka sehingga takarannya juga menggunakan takaran madhab Syafi'i yang tadi kurang lebih 2,75 gram tadi itu boleh itu diantara solusi lainnya meskipun tadi sebagian ulama kalau mau sekalian dalam hal ini pakai madhab Abu Hanifah dengan takaran beliau itu solusi kalau yang memang mau seperti itu atau solusi lain solusi lain yaitu apa jadi gini kita memang hari ini biasa menyeluruhkan zakat kepada DKM melalui DKM kita biasa itu menyeluruhkan zakat melalui DKM cuman hukum asalnya sendiri-sendiri saja sebenarnya gak harus melalui DKM gitu loh maksudnya cuman solusinya bagaimana diantara tawaran solusi yang kami tawarkan tadi DKM dalam hal ini apa menyediakan tadi oke orang yang datang bawa uang tapi mereka menyediakan beras jadi nanti orang-orang bawa uang diterima uangnya kemudian uangnya tadi dibelikan ke beras tadi itu berasnya pak ringkas sederhana terus nanti distribusinya nanti pakai beras apakah pakai beras pakai uang nanti kalau mau diuangkan tinggal tadi siapa mustahiknya nanti DKM nanti menjadi wakil lagi untuk menjualkan berasnya itu bisa nanti dengan solusi-solusi seperti itu pada intinya tadi seperti itu bahwa tiga madhab itu sepakat bahwa zakat itu nggak boleh pakai uang nggak sah yang memperbolehkan siapa Abu Hanifah masalahnya di sini ini juga nanti sering menjadi bahan perdebatan maksud saya tadi kalau mau pilih ini silahkan zakat pakai uang taklit kepada madhab Abu Hanifah dengan takaran mereka atau tadi taklit kepada Imam Al-Bulkini atau taklit kepada Imam Royani misalnya dalam adhab Syafi atau tadi dengan solusi yang diberikan tadi kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah bagaimana ada waktul jawaz waktul jawaz maksudnya waktul jawaz itu apa waktul jawaz itu maksudnya adalah itu boleh kapan waktul jawaz waktul jawaznya kapan waktul jawaznya adalah ketika masuknya bulan Romabon maka itu kita sudah diperbolehkan sudah diperkenankan itu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan itu diperbolehkan dan itu sudah diperbolehkan itu waktu waktul jawaz itu kalau tadi jadi sudah masuk Ramadhan kemudian boleh bagi kita untuk tadi apa namanya sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah jadi itu diperbolehkan waktu wajibnya ya tadi waktu wajib sudah kita singgung tadi ya waktu wajibnya kapan ketika matahari tenggelam itu tadi maka sudah jatuh kewajibannya seseorang untuk membayarkan zakat fitrah sudah wajib jatuhnya waktu yang afdolnya kapan ya itu apa ya pada hari setelah terbitnya fajar setelah sholat subuh dan sebelum sholat sholat ya jadi waktu berapa tuh kurang lebih dua jaman lah kurang lebih itu waktu yang afdolnya ya meskipun tadi kita lihat dalam hal ini para DKM yang mendapati titipan amanah menyeluruhkan itu ya itu mereka biasanya sudah membagikannya jauh-jauh hari sebelumnya itu gak masalah ya ya gak masalah ya kemudian ada waktu apa waktu makruh terkait dengan ini kami juga mengingatkan kepada teman-teman yang diamanahi menjadi DKM dan lain sebagainya usahakan tadi zakat itu didistribusikan sebelum sholat karena apa karena Anda para DKM adalah wakil dari orang yang membayar zakat kalau Anda wakil dari orang yang membayar zakat Anda harus bertasaruf harus melakukan apa yang terbaik untuk mereka ya itu apa mentasarufkannya di waktu fadillah jangan kita mentakhirnya jangan kita kemudian mengulur waktu yang kacau adalah kita ulur waktu sampai misalnya masuknya waktu haram udah habis hari it baru kita distribusikan itu haram hukumnya ini hati-hati DKM itu amanah jadi didistribusikan di waktu-waktu yang tidak membahayakan bagi orang yang membayar yang membahayakan waktu haram ataupun juga menghindari waktu makru waktu makru setelah sholat sampai tenggelamnya matahari di hari it itu itu waktu makru ada pun setelah itu adalah waktu waktu haram mengeluarkan apa namanya zakat fitrah maka dengan itu tadi itu adalah sekilas apa namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu tadi tentang sunnah-sunnahnya tentang makruh-makruhnya tadi ada makruh yang ketinggalan itu makruhnya adalah apa yang makruh atau ribah namimah berkata dusta dan lain sebagainya itu makruh-makruh bahkan yang dapat merusak bahkan menghilangkan pahala puasa kemudian tadi makruh kemudian salat salat tarawih salat utir dan tentang zakat fitrah mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan antum sekalian menjadi bekal ilmu bagi kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan ilmu kita menghadapinya dengan mantap kita menghadapinya dengan yakin dan fokus kita di bulan Ramadan ini amal jadi khatir ini juga pesan kepada diri saya pribadi kepada antum sekalian juga hari ini diantara hal yang banyak mencuri potensi amal kita itu kan sosial media saran saya juga di bulan Ramadan marilah ada azam dari kita kita kurangi untuk berinteraksi kalaupun misalnya gini misalnya ini saya kasih ini saja misalnya kita sediakan di bulan Ramadan itu waktu khusus kita untuk zikir habis maghrib sampai habis asar sampai orang berbuka misalnya kita sediakan itu entah itu kita mau ke Mesir atau apa itu waktu betul-betul tadi HP kita off-kan kemudian kita fokus dengan Al-Quran kita kita fokus dengan apa namanya zikir dan wirid kita kita fokus dengan doa kita itu ketika kita khususkan waktu kenapa waktu itu diantaranya adalah apa diantara waktu utama berzikir di sore hari jadi ketika kita khususkan waktu itu kemudian kita lazimi waktu itu di bulan Ramadan apalagi di beberapa insati istansi kalau Ramadan pulangnya juga bisa jadi lebih cepat itu kita lazimi coba hal-hal seperti itu insyaallah nanti antum bayangkan dua jam dua jam setiap hari antum kali 30 60 jam interaksi tapi tadi antum bawa mushaf antum bawa wirid jikir pagi petang antum bawa buku doa-doa ke masjid hp tinggal di rumah nah itu diantara saran dari saya tentunya ini juga saran bagi kita semua agar tadi Ramadan kita lebih berkualitas dan lebih maksimal walau laman sahab ya berkata 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 diantara berkata 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 Yang kemarin, Ustaz, ada beberapa yang memang diberikan uzur untuk tidak berkuasa, Ustaz, ya. Itu apakah diperbolehkan untuk makan-minum dengan meluasa, mungkin di luar. Kadang kita waktu akhir-akhir romantan itu ya, terutama waktu orang pada mudik itu ya, di kotanya kuliner itu malah rame. Tempat-tempat kuliner itu malah rame, karena orang merasa dia safar, bukan mukim ya. Jadi, seenaknya aja. Maksudnya masak malah tempat-tempat kuliner itu jadi rame gitu. Padahal itu beromantan, merasa dia tidak mukim. Bukan sebagian orang yang mukim, tapi orang yang baru bersafar. Apakah ada semacam larangan atau mungkin disebutkan itu adalah sebuah dosa kalau malah seperti itu waktu romantan ya. Dengan leluasa makan di tempat-tempat seperti itu. Ustaznya naik itu biasanya, warna-warna makannya. Yang apunnya, daerahnya tertentu itu malah jadi rame. Monggo silahkan. Oke, sekarang. Kemarin kan kita sudah sampaikan, tadi syarat seseorang dikatakan musafir. Ada tambahan keterangan yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan kapan seseorang dikatakan musafir. Seseorang dikatakan musafir, kemarin sudah kita katakan, ketika jarak safarnya kurang lebih 85 km. Kemudian ketika dia melakukan safar sebelum subuh, maka dia adalah musafir yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian, status safar ini oke. Ini betul ada orang fix dia safar. Kapan status safarnya hilang? Maka ini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dia bersafar ke suatu tempat, dia tidak katakan dia mau singgah berapa hari di sana. Dia tidak menetapkan dia berapa hari akan singgah di situ. Maka apa? Maka status dia musafir itu sampai tiga hari. Hari keempat, dia sudah tidak terhitung sebagai musafir lagi. Dia sudah mukim di kota tersebut. Misalnya, saya pergi ke Surabaya untuk suatu kepentingan. Kemudian sampai saya di Surabaya. Saya mengurus urusan saya, ternyata urusan saya lewat tiga hari. Hari keempat, sudah saya di Surabaya status saya, Pak, mukim. Sehingga ketika saya dalam kondisi tersebut sudah jatuh, mukim, maka saya sudah wajib puasa. Kondisi kedua adalah ketika saya sudah sejak sebelum berangkat, Saat saya meniatkan bahwa saya nanti, misalnya ini mudik, saya pulang perjalanan dari sini sampai misalnya ke Surabaya. Surabaya mungkin perjalanan kondisi berapa? 12 jam dari Bekasi, maksud saya. Oke, perjalanan dari Bekasi 12 jam. Tapi saya tadi sudah niat. Saya di Surabaya, urusan saya lima hari. Maka ketika saya sampai di Surabaya, maka otomatis saya sudah tidak musafir lagi. Tapi saya sudah mukim. Karena tadi Mas Habib menjelaskan bahwa tadi, ada orang dia sudah sampai kampungnya, kemudian tadi pergi ke pusat-pusat kuliner, dengan berasumsi dia masih musafir. Maka itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, tadi, kenapa, kemarin kita ini kan, kenapa orang-orang yang batal puasanya, tidak karena uzur, tetap diwajibkan untuk imsak, tetap diwajibkan untuk tidak makan dan minum, alasannya adalah apa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Untuk menghormati apa? Bulan Ramadan. Ini hal yang apa namanya, ini suatu makna yang agung, penghormatan terhadap bulan Ramadan. Oleh karenanya, para ulama tadi, mewajibkan adanya imsak. Bagi orang-orang yang batal puasanya, tapi tidak karena uzur. Maka oleh karena itu, ada pun bagi orang-orang yang boleh, maka bagian dia dari yang menghormati bulan Ramadan juga tadi. Tidak makan di sembarang tempat, tidak makan di tempat-tempat terbuka. Yang mana itu berpotensi tadi, mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi seperti itu, ada ini enggak uzat? Maksudnya ada ancamannya dari dalil mungkin uzat? Soal itu tadi. Soal yang biasa kita lihat, masih banyak yang seperti itu. Iya, iya, iya. Wallah alam, saya kalau secara dalil, saya tidak mendapatkan dalil yang spesifik dalam masalah itu, saya tidak tahu. dalil yang spesifik. Tapi tadi, maksud saya, ini orang-orang seperti ini, itu berpotensi tadi, dia, apa namanya, mencederai kehormatan, keagungan bulan, bulan Ramadan. Seperti itu. Tadi ada yang raise hands sebenarnya, tapi kok sudah diturunkan ya? Siapa tadi ya? Boleh pertanyaan langsung? Atau mungkin saya bacakan yang dari ini aja. Bu Endah Bandung tadi kayaknya ada yang mau ditanyakan. Boleh silakan. Ini, ini barusan mau bet. Oh iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang bertanya kepada saya tentang bagaimana hukum orang yang hamil nih. Saya kan pernah mendapatkan informasinya bahwa orang yang hamil, dia sehat, tapi anak yang dikandungnya kemungkinan juga sakit, maka dia wajib fidyah dan kodok. Sementara jika dirinya saja yang sakit dan anaknya sehat, maka dia wajib kodok saja. Nah, saya ingin mengetahui juga dari beberapa jumhur ulama bagaimana pendapatnya. Juga yang kedua tentang ukuran fidyah. Fidyah itu, saya dapatkan informasi, ada beberapa ustadz yang mengatakan boleh hanya makanan pokok saja. Nah, itu kan berkaitan, ada juga yang bilang, seharian dia makan tiga kali, dan apa yang dia makan satu hari itu, maka itu yang menjadikan dia harus membayar fidyah. Berarti kalau dia rakus, mungkin saya berpendapat rakus, kebayang dong, harus bayar berapa. Nah, jadi, menurut hadis yang sohih dan jumhur ulama, bagaimana ukuran fidyah yang sesungguhnya, supaya kita juga tidak ragu-ragu ya. Demikian saja ustadz, ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Enda. Langsung saya jawab, Masaulit. Langsung dijawab, ustadz. Mereka sudah disampaikan ya, tapi nggak bapak di. Ya. Jadi, pertama, terkait dengan ibu hamil dan menyusui. Kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam adab syafi'i seperti itu, kan gitu ya. Dalam adab syafi'i, bahwa ibu yang hamil dan menyusui, kalau dia sakit, tapi anaknya sehat, maka dia wajibnya potok. Kalau dia sehat, tapi anaknya sakit, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajibnya membayar fidyah dan kodok. Kalau dia dan anaknya sakit, maka hanya membayar kodok saja. Itu kemarin dalam adab syafi'i. Kemudian bagaimana pendapat mazhab lain? Siapa tahu bisa menjadi alternatif ataupun keringanan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Jumhur para ulama, ibu endah, bahwa dan ikhah sekalian, jumhur empat mazhab sepakat tentang kewajiban kodok itu dulu. Empat mazhab sepakat, yang baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, itu sepakat bahwa wanita yang hamil dan menyusui apapun kondisinya, wajib membayar fidyah. Nah, itu. Eh, Afan, maaf, maaf. Bukan wajib mengkodok kuasa. Kemudian nanti pendetailan-pendetailannya, itu nanti ada perbedaan-perbedaan kecil tadi. Apakah kapan dia kodok dan fidyah, kapan dia kodok saja, dan sebagainya. Ada riwayat dari sahabat Ibn Umar dan Ibn Abbas. Riwayat itu menyatakan bahwa bahwa ditanyakan kepada saya lupa, ini Ibn Abbas atau Ibn Umar, saya lupa irininya. Nanti bisa dicari. Tapi ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana perempuan yang hamil dan menyusui. Maka beliau katakan, membayar fidyah saja dan tidak ada kodok. ini pendapat tadi, yang dua pendapat ini dinisbatkan kepada sahabat Ibn Umar dan Ibn Abbas. mungkin dalam kondisi tertentu. Karena ada juga kan misalnya kondisi ini ibu seorang perempuan hamil. Hamil, terus hamil, bulan Ramadan hamil, tidak kuat puasa. Kemudian hamil sembilan bulan. Kemudian dia menyusui dua tahun. Belum lagi itu sudah hamil lagi kita. Nah, itu kalau memang kondisinya seperti itu, Allah alhamdulillah, mungkin pendapatnya Ibn Umar dan Ibn Abbas ini mungkin bisa menjadi pilihan solusi. mungkin bisa menjadi pilihan solusi. Tapi tetap kalau saya sarankan, selagi memang tidak ada kondisi yang mengharuskan kita seperti itu, atau mengambil pendapat itu, kita tetap hukum kembali kepada tadi mengkobok itu tadi. karena tidak semua kehamilan itu membuat seorang perempuan tidak kuasa, tidak kuat untuk kuasa, tidak semua kondisi menyusui itu juga membuat seorang perempuan tidak sanggup untuk kuasa. Jadi seperti itu jawaban dari pertanyaan pertama. Karena tadi mungkin Ibu Endah menanya, ada enggak pendapat lain terkait dengan hal tersebut. Itu Ibu Endah ya. Kemudian yang kedua, tadi tentang apa Mas Afif? Tentang Besaran Fidya ya. Tentang Besaran Fidya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Besaran Fidya itu adalah satu mood. Satu mood itu adalah 675 gram. Itu satu hari, Ibu. 675 gram bahan makanan pokok, itu satu hari. Itu kewajibannya. Nanti kalau mau disertakan, mau dimasakkan, kemudian yang itu, kemudian dikasih lauhnya, itu juga, itu enggak apa-apa. Tapi maksud saya tadi adalah apa? Kita pakai standar ini saja. Agar tadi Ibu, maksudnya kalau kita pakai, wah ini standar makanan dia, kalau diarakus bagaimana, kalau di sedikit makannya bagaimana. Khawatirnya standar itu menjadi tidak baku, Ibu Endah. Jadi saya sarankan kita menggunakan standar yang ini saja, ini sudah jelas ukurannya. beras, 675 gram. Kalau mau lebihkan, satu kilo. Tadi tidak lagi, wah ini harus tiga kali, harus dua kali. Karena hal-hal tadi, itu kan tadi, oke, kita misalnya di Indonesia sekarang makannya tiga kali. Sekarang kalau orang di Arab, mereka makannya dua kali. Kalau orang lagi diet, makannya satu kali. Maksud saya itu ketika kita nanti menggunakan standar-standar yang sifatnya tidak baku tadi, yang berubah-rubah dengan berbagai macam kondisi, kita nanti kebingungan sendiri. Maka tadi, kita pakai standar yang ditetapkan oleh para ulama, ini standar baku, ya sudah. Lebih aman insya Allah dalam menjalankannya. Satu mood itu tadi, kurang lebih 675 gram. Seperti itu, Bu Enda. Syukuran Ustaz. Waiyakum. Ya, berarti begitu yang dipenangkan. Jadi, untuk satu hari yang tidak puasa itu diganti dengan, kalau yang urusan fitiah itu, 675 gram Ustaz ya, sekitar itu. Kurang lebih, ya. Mungkin yang kemarin belum sempat, ini Ustaz, pembayarannya Ustaz, apakah harus di Ramadan itu, ataukah boleh mundur gitu? Setelah sawal atau... Nah, kemarin sekarang saya katakan, kemarin sudah saya bahas sepertinya, bahwa satu, fitiah itu, dibayarkan kapan? Kan tadi, fitiah itu pengganti puasa. Jadi, ketika misalnya, misalnya ini hari pertama, maka apa? Di sore harinya itu sudah boleh bayar fitiah di hari pertama tersebut. Mau kita bayar setiap hari dengan nyicil tadi, atau tadi, ya, kita rapel di akhir Ramadan, atau nanti baru kita bayarkan. Itu juga diperbolehkan. Nah, kemarin kita sampaikan, kondisi yang tidak diperbolehkan apa? Kondisi yang tidak diperbolehkan adalah, tadi, ya, di awal Ramadan, ya, wah, ini kayaknya nih, apa, ada orang tua, lemah gitu kan, nggak sanggup puasa. Terus, anaknya di awal Ramadan, udah, ini kayaknya nggak sanggup puasa, saya bayarkan. Nah, ini nggak jatuh, nggak jatuh sebagai fitiah. Karena apa? Karena kewajiban puasannya belum ada. Nah, gitu. Seperti itu, Mas Habib. Baik, pertanyaan selanjutnya masih bisa saat ya? Masih-masih, Insya Allah. Ada banyak ini di chat ternyata. Iya, coba deh. Selanjutnya ada pertanyaan, huji muslim ini, apa namanya, untuk terawihnya, abdolnya tetap di rumah, atau bersama imam di masjid, atau di musjol asad? Gitu. Abdol mana ini terawih untuk muslimah? Secara umum ya, secara umum kan tadi, bahwa perempuan sholat yang afdal, itu adalah perempuan yang sholat di rumahnya sendiri, di ruangannya, itu keafdalan sholat perempuan secara umum. Kemudian juga ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, melarang para-para suami, untuk apa, jangan menghalangi istrinya, untuk pergi ke masjid. Kemudian juga, ketika Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab radiyallahu anhu, itu meminta Ubay bin Ka'ab itu, mengimami para sahabat sholat di masjid, di saat yang bersamaan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bayjuri juga, di dalam hashiah beliau, beliau menjelaskan bahwa apa? Bahwa di saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga menyuruh kepada Salman atau Suleyman bin Abi Khattab, atau siapa gitu, saya gak lupa namanya, itu apa? Untuk mengimami para perempuan. Itu untuk mengimami para perempuan. Jadi, ini juga bisa menjadi alternatif, maksud saya. Alternatif apa? Mungkin misalnya, ibu-ibu, satu komplek, manggil satu ustazah, yang hafid, misalnya yang bagus bacaannya, untuk jadi Imam Torawih. Jadi, kalau tadi, misalnya ketika ke masjid, misalnya sudah terlalu penuh, atau khawatir fitnah di masjid, maka tadi, itu diantara solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar tadi. Beliau mengumpulkan para wanita, menunjuk satu imam. Itu bisa menjadi solusi. Seperti itu, Mas Atif. Begitu ya, ibu, yang bertanya tadi, beri. Kemudian, selanjutnya ada, yang minta saran, Ustadz, untuk cara menahan marah, saat Ramadan itu, karena anak-anak masih aktif, ada beberapa anak di rumah, kemudian sering berantem, untuk para ibu ini. Banyak yang mungkin mengalami juga ini, atau mungkin bisa saling sharing ini, bagaimana. Gimana Ustadz? Atau mungkin, dikasih motivasi ya, biar sabarnya lebih nih, waktu Ramadan nanti. Iya, iya, iya. Iya, pertama, tadi, bahwa, ketika Nabi Muhammad SAW, itu melarang, ini katanya dengan marah, gitu kan, La tagdob, walakal jannah. Gitu kan. Ini, anak saya udah hafal ini, hadis ini. Jadi, diajarkan sama gurunya, di PK. La tagdob, walakal jannah. Jadi, kalau dia marah, kita bilang, la tagdob, walakal jannah. Gitu kan. Ya, itu satu, hadis Nabi. Kita harus memahami hadis ini dulu. Ini yang dilarang apa? Apakah marah? Sebagai, dalam artian, marah itu kan, apa ya, kondisi, kondisi jiwa ya. Seperti, marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Dan itu manusia tidak bisa. Marah, sedih, senang, cinta, benci, dan lain sebagainya. Itu kan, kondisi hati. Yang ketika ada pemicunya, maka hal itu akan muncul. Apakah yang dilarang oleh Nabi itu? Tidak. Yang dilarang Nabi, bukan perasaan marahnya. Tapi, Pak Rulamak menjelaskan. Karena perasaan marah itu, kita itu tidak di bawah kontrol kita. Tapi yang dilarang oleh Nabi apa? Yang dilarang oleh Nabi adalah apa? Al-Athar. Respon kita saat kita marah. Maka ketika kita marah, kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Saat kita marah, kita mengumpat. Saat kita marah, kita misalnya merusak barang. Maka ini yang dilarang. Karena perbuatan yang muncul karena marah itu bisa kita kontrol. Berada di bawah onang kita. Itu yang dilarang. Itu satu. Kita harus memahami bahwa larangan marah itu di situ. Kemudian yang kedua, bukti lainnya bahwa perasaan marah itu bukan sesuatu yang dilarang. perasaan marah. Itu apa? Salah satu sifat orang-orang beriman. Bukan apa? Orang yang menahan amarah. Menahan itu maksudnya apa? Kan muncul dulu. Baru kemudian ditahan. Kan begitu. Berarti apa? Berarti ketika perasaan itu muncul, itu kita dalam hal itu kita tidak dihisap gara-gara itu. Kita tidak berdosa gara-gara itu. Karena perasaan itu. Tapi yang tadi, yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tentu perkataan-perkataan yang terbaik ketika marah. Itu satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tadi. Apabila kita marah, itu sebagaimana hadis nabi. Kita mengatakan, in nisaim. In nisaim. Saya apa? Saya berpuasa. Dan puasa itu adalah apa? Di antara hal yang batinnya adalah apa? Menahan diri kita dari syahwat. Dan melampiskan kemarahan. Itu adalah bagian dari syahwat. Jadi itu. Kita ingatkan. Kita itu puasa. Ketika kita marah, pahala puasa kita hilang. Jadi, kita munculkan hal-hal seperti itu. Apalagi, misalnya kalau di tempat saya tinggal itu kan Bekasi, Jakarta. Itu kan rentan sekali. Orang berangkat kerja, macet, senggolan dikit. Itu kadang rentan tersulut emosi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan nasihat Nabi juga terkait dengan orang yang marah. Ketika marah itu kan dari api. Marah itu dari syahatan dan syahatan itu dari api. Maka kalau kita marah, kalau kita dalam kondisi berdiri, maka kita duduk. Kalau kita duduk, maka kita berbaring cara memadamkannya. Kalau tidak, kita berudu. Jadi itu di antara tips-tips yang bisa kita lakukan agar menghindari pelampiasan kemarahan. Jadi bukan menghindari amarah tadi. Bukan menghindari perasaan. Tapi menghindarkan pelampiasan amarah kita kepada hal-hal yang tidak diriadi oleh Allah SWT. Kepada hal-hal yang berpotensi merusak pahala-pahala kita. Seperti itu. Wallah alam isu'ab. Terima kasih. Jadi untuk saran Nabi tentang kalau kamu sedang marah, maka mengatakan ini so'im itu sebenarnya untuk diri kita sendiri yang ngomongnya, set ya. Bukan mau pamer ke orang lho. Saya ternyata lho. Bukan gitu ya, set ya. Betul, betul. Tapi sebetulnya mau mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan kepada diri kita sendiri kalau sedang puasa, ya sebaiknya memang harus ditahan. Dan sekali lagi. Kemudian ya terus langsung. Boleh saya? Ya lanjut, Nabi. Kemudian lanjutan pertanyaan selanjutnya ada dari siapa ini? Alfia Nurul ya. Ini ada pernyataan bagi seseorang yang ini Ustaz yang pikun ya. Kadang apa namanya? Kadang ingat, kadang pikun. Ya apakah ini secara hukum tidak berpuasa dan wajib membayar ya? Hari ini kadang kelihatannya ingat ya. Tapi gak tahu kapan tiba-tiba lupa. Jadi sehari itu bisa ya lupa ya, ingat gitu. Bagi orang-orang tua yang seperti itu terutama. Maka dilihat. Kalau memang tadi ya dia pikunnya itu tadi dalam kondisi yang tadi hitungannya jam. Sekarang ingat. nanti jamnya ingat. Kalau udah hitungannya jam kan berarti kan berarti nanti adakan kondisi dimana dia tidak berakal ketika dia berpuasa. Kalau memang kondisinya seperti itu ya sudah. Ini sudah tidak wajib lagi. Dia sudah gak berakal. Tapi kalau misalnya ya sepekan pikun. Nanti sepekan lagi dia berakal misalnya. Nah ini dalam ada seperti para ulama itu menyaksikan al-junun, al-mutakot, tiah. Kondisi ya gila tapi gilanya itu tidak permanen. Gilanya temporer. Maka tadi bagaimana orang seperti ini? Ketika dia normal ya sudah dia mau kalaf. Maka ketika dia normal dia wajib puasa. Ketika dia dalam kondisi gilanya dia tidak wajib puasa. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan lagi dari Ibu Nailil ya mungkin ya. Ini bertanya bagaimana kalau yang utang puasa sebelumnya belum terbayar semua Ustaz? Masih ada utang nih padahal sudah masuk Ramadan. Ini konsekuensinya bagaimana Ustaz? Ya. Dilihat. Apa penyebab dia tidak mampu membayar hutang? Apa penyebab dia tidak mampu membayar hutang? Kalau ketidakmampuannya membayar hutang itu karena apa namanya ketidakmampuannya membayar hutang itu karena uzur ya. Tadi misalnya Ibu yang hamil dan menyusui uzur ya. Sepanjang tahun itu dia hamil dan menyusui. Atau misalnya kemarin ya para pekerja berat dengan kondisi yang sudah kita sampaikan ya. Tidak. Jangan salah dipahami. Patirnya kan para pekerja berat. Kemudian dia sepanjang tahun bekerja. Maka orang-orang dengan kondisi seperti ini ya. Jadi penyebab dia tidak bisa mengkodok karena kondisi uzur ya. Maka ya. Maka tidak apa-apa baginya. Ini tidak ada. Dia tidak berdosa. ya. Ketika sudah masuk Ramadan berikutnya kodoknya belum tuntas. Oke. Itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua kalau ternyata ya ini karena keteledoran dia. karena keteledoran dia. Dia apa? Dia. Ada waktu untuk mengkodok. Ada kondisi yang dimana dia bisa mengkodok. Misalnya eh ternyata tidak digunakan untuk mengkodok. Nah. Orang seperti ini ketika sampai bulan Ramadan berikutnya. Karena tadi waktu kodok itu rentangnya tadi. sampai-sampai Ramadan berikutnya. Maka dia pertama berdosa. Karena dia mengakhirkan kodok melebih dari waktunya. Sama kayak orang mengakhirkan sholat di luar waktu tanpa ada uzur. Kan gitu ya. Dia berdosa dalam hal ini. Kemudian apa? Hal yang berikutnya ada kewajiban baginya untuk apa? Untuk mengkodok lagi. Jadi tidak hilang. tetap tetap apa namanya tetap di ini kan tetap dikodok di di Ramadan setelahnya. Nah itu. Nah ini kan mumpung. Mumpung masih ada beberapa hari ini. Ya maka tadi yang masih punya hutang-hutang kuasa diingat-ingat lagi masih ada enggak yang tahun kemarin mudik misalnya yang kemudian perempuan hair atau ibu hamil menyusui dilihat. Maksimalkan waktu sisa yang ada untuk mengkobok kuasanya. Seperti itu Mas Abdul. Jadi tetap harus mengkodok walaupun ternyata sudah masuk Ramadan ini ya. Jadi yang tahun sebelumnya juga jadi hutang yang harus dilunasi setelah Ramadan itu ya. Oke. Jadi ada yang raise hand kayaknya Mas Abdul. Selanjutnya. Oh sebentar. Pak siapa tadi? Dody apa siapa tadi? Pak Dody apa siapa tadi? Ya. Sudah turun kayaknya. Kayak. Ya. Ini ada yang tanya tentang sholat terawih dari Ibu Erniyanti Sofyan. Ini beliau bertanya seorang berpergian kemudian kurang fit ya. Tidak terawih ya. Habis isya langsung tidur ya. Sudah ikut isya ya. Sudah sholat isya. Dia bangun malam. Apakah dia masih bisa sholat terawih atau dianggap sholat tahajud. Ya maksudnya mungkin sendirian ya. Ya ya betul. Tadi kan sholat terawih ini mungkin yang beliau maksud ini kan sholat terawih tadi dijelaskan sunahnya untuk berjamaah ya. Ini dalam kondisi tersebut apa ini niatnya nanti sholat terawih atau sholat tahajud aja. bahwa yang pertama bahwa ketika dia tadi kecapean akhirnya gak taruh di masjid secara berjamaah gitu kan kemudian dia taruh sendirian. Dia tidur kemudian bangun malam. Apakah kemudian dia masih boleh sholat terawih sendirian? Boleh. Kan tadi kita katakan bahwa sholat terawih itu ya itu memang disunahkan dikerjakan secara berjamaah namun tetap sah juga apabila dikerjakan secara sendirian. Jadi masih dapat sebagai terawih. Baik. Selanjutnya ini dari Pak Herman Gunadi menjelaskan menanyakan yang lebih tepatnya tentang riwayat Aisyah yang 11 rokaat itu tidak dianggapnya sholat mitir bukan dianggap sholat terawih. Apakah akibarannya dari siapa itu? Kemudian juga Arismana yang menjelaskan jumlah rokaat sholat terawih kalau yang diriwayatkan Aisyah itu bukan sholat terawih. Jadi ini pertanyaan tentang siapa yang mengatakan bahwa yang 11 rokaat itu bukan sholat terawih. Ulama shafi'iyah Pak. Di antaranya tadi di antaranya yang saya bawakan tadi misalnya perkataannya dari Imam Al-Bajuri di dalam hasyahnya. Dan ulama-ulama shafi'iyah kita membawakan hadis itu Pak. Itu tentang sholat mitir. Jadi ketika mereka membawakan sholat mitir mereka membawakan asar itu. Jadi itu Pak Herman. Itu satu. Kemudian dan hadis mana yang menjelaskan bahwa rokaat sholat terawih Nabi yang diriwayatkan Aisyah itu bukan sholat terawih. Misalnya tadi Pak bisa dengan hadis yang tadi sholatul laili matna matna sholat malam itu dua-dua fa'idha khashia ahadakumu subha dan apabila kalian khawatir akan masuknya waktu subuh maka faliutir biwahidah bitir dengan satu rokaat. Itu tidak ada pembatasan jumlah Pak. Kemudian juga apa kemudian tadi saya juga sampaikan bahwa ada tadi keterangan riwayat yang menjelaskan bahwa keterangan riwayat menjelaskan bahwa setelah Nabi sholat bersama para sahabat itu Nabi sholat lagi ada riwayat menjelaskan jadi para sahabat mendengar rintihan tangis Nabi dari rumahnya 20 rokaat untuk sholat tarawih mengimami sholat tarawih beliau menyuruh sholat dengan 20 rokaat sehingga hadis-hadis keterangan-keterangan ini apa namanya menjelaskan menguatkan bahwa tidak bahwa yang disampaikan oleh Bunda Esher itu bukan tentang tarawihnya Nabi karena apa karena ulama sepakat tentang sholat tarawih itu ataupun kiam atau sholat ajud itu apa tidak ada batasan rokaat seperti itu Allah Allah Alhamdulillah mudah-mudahan cukup menjawab dari pertanyaan Pak Herman Gunadi tadi kemudian kalau dari diri di kolom chatnya sudah selesai sudah semua dijawab kemudian yang mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya sampai yang apa ingin saya tanyakan untuk yang makruh makruh dalam sholat tadi Ustaz apakah memang dalam puasa maaf apakah memang lebih baik dihindari tidak dilakukan atau boleh saja dihindari seperti kumur-kumur waktu wudhu itu kan kadang kita masih agak ragu ya adakah air yang tersisa yang menempel dan sebagainya terus kemudian juga ikat gigi juga seperti itu waktu sudah masuk puasanya apakah lebih baik dihindari karena makruh atau ya karena sudah kebiasaan kalau wudhu tetap ada kumurnya seperti itu oke jadi makruh itu dihindari atau tidak tadi kan sudah kita jelaskan kenapa sesuatu itu menjadi makruh diantara ada alasannya satu berpotensi merusak pahala puasa kalau ini kan jelas kita hindari kemudian yang kedua adalah apa berpotensi membatalkan puasa oleh karena itu makruh seperti tadi kita jelaskan berbekam kemudian ini berpotensi membuat seseorang lemah kemudian tidak kuat puasa atau tadi orang yang berkumur-kumur nah ini kita garis bawahi dulu bahwa boleh tidak orang berkumur-kumur ketika puasa boleh yang dilarang apa yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur misalnya berlebih-lebihan bagaimana nanti para ulama itu menjelaskan dia isi mulutnya dengan sebenarnya jelaskan Imam Nawai Bantani dalam hasyih beliau terhadap Fartula'in ingat saya itu atau dalam risalah beliau yang lain itu beliau jadi orang berlebih-lebihan dalam kumur-kumur itu apa memenuhi mulutnya dengan air misalnya nah ini kan berlebih-lebihan khawatirnya apa ada yang tertelan atau kemudian misalnya berlebih-lebih disunahkan wudhu itu kan cuma tiga kali oh dia kok wudhu empat kali ternyata pas dibasuhan keempatnya ada bagian yang tertelan tapi kalau dia kumur-kumur biasa tidak berlebih-lebih kan kumur-kumur itu harus kita pahami minimal kumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut itu udah orang ada agak kumur-kumur itu minimalnya lama-kata udah tinggal masukkan air ke mulut mentah kan udah kumur-kumur kita kalau ada sisa dari air itu kalau kita bisa membedakan oh ini air ludah ini air ini bisa kita muntahkan kita bersihkan tapi kalau memang ada hal-hal air-air yang tersisa dan itu tidak bisa kita hindari ya sudah para ulama menjelaskan itu kondisi yang tidak bisa dihindari dan tidak membatalkan puasa kalau ada hal tersebut tertelan seperti itu jadi begitu sebelum kita tutup dari Antum ada closing-an lagi atau cukup ya tadi ya jadi pesan saya sudah saya sampaikan tadi bahwa tadi fokus kita di bulan Ramadan ini fokus amal ya karena nanti akan banyak potensi-potensi yang tadi ya yang dijelas-jelas aja misalnya tadi saya katakan yang sering dan terus berulang ya perdebatan tentang jumlah rokaat kemudian perintah perdebatan tentang apalagi tentang zakat fitrah itu boleh pakai uang boleh pakai apa namanya boleh pakai uang boleh pakai ini ya perdebatan-perdebatan khususnya hari ini perdebatan di sosial media ya itu sebaiknya itu menurut saya dihindari ya selama bulan Ramadan itu karena tadi khawatirnya itu mencuri puasa kita mencuri keutamaan puasa kita mencuri waktu kita terbuang sia-sia ya untuk hal-hal yang terkadang memang manfaatnya juga belum tentu kita dapatkan bahkan sering sekali tadi apa perdebatan-perdebatan di sosial media itu kadang mengeraskan hati kita ya maka perdebatan-perdebatan semacam itu sebaiknya kita hindari dan sebaiknya kita kita tinggalkan ya maka fokus kita ya dan tema yang ingin pesan ingin sampaikan lewat ini adalah tadi berbekal yang kemudian dengan bekal ini kita mantap beramal kan poinnya disitu maka maka fokus kita adalah fokus amal ya fokus amal ya fokus memperbanyak amal ya karena kan kita tidak karena dalam hadis yang kemarin kita sampaikan Allah itu tiap malam itu ada orang-orang yang dibebaskan diri atau neraka ya maka kan siapa orang-orang yang kira-kira berhak ya tadi orang-orang yang kemudian Ramadan itu dengan dengan memantaskan diri untuk menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah sebentar dari neraka ya mungkin itu Mas Habib saya kembalikan kepada Mas Habib ya baik apa namanya demikian tadi ya Alhamdulillah sudah kita pesanakan atau kita simak bersama dua hari pengajian ya kajian tentang fikir Ramadan berdasarkan menurut Madhab Syafiei bersama beliau Satmi Ftaul Isan ya kita semoga ya mendapatkan banyak manfaat dari perjumpaan dua hari ini dan mudah-mudahan nanti kita dari penerbit akwam juga akan mengadakan yang sama ya kajian online lagi di lain kesempatan dengan tema yang lain mudah-mudahan bisa ada rezeki lagi kesempatan untuk membuat acara Zoom atau kajian online lagi ya dan terutama ya karena ini belum masuk Ramadan dan kita masih ada waktu beberapa hari tadi disampaikan yang bagi yang masih ada tanggungan silahkan diselesaikan dimaksimalkan kemudian juga kita selantiasa berdoa semoga kita diberikan kesempatan diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk ya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini gitu ya teman-teman dan hadirin yang semoga di rumah Allah SWT baik terima kasih sekali lagi saya ucapkan syukran baratolah hikm syukran jesak kemulau khairan kasiran kepada pemateri Miftahul Islan Miftahul Islan LC dan juga kemudian kepada para hadirin sekalian yang sudah menyimak ya dua hari ini walaupun mungkin ada yang live duluan ada yang cuma satu kali pengajian atau mungkin ikut apalagi yang ikut selama dua hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya juga apa namanya atensinya ya sudah menyimak acara kita ya mudah-mudahan ya tadi kita diberikan apa namanya kemudahan untuk beramal di pulau Ramadan dengan ini ya kita sudah 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 mengulang ilmunya mudah-mudahan semakin mantep ya tidak ada lagi pertanyaan yang mengganjal ya demikian syukur baratolah fikum ya kita akhiri saja dengan membaca hamdallah alhamdulillah rabila alamin dan do'at rabila alamin dari saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kurangannya ya kita tutup bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tau gak mengandalkan niat wudhu dilakukan bersamaan ketika membahas wajah kita nurunin isyarat telunjuk ketika tasyaud akhir apakah dilakukan sebelum salam pertama ataukah setelahnya bacaan atau gerakan apa aja sih yang mesti kita ulang rakaatnya dan yang cukup kita ganti dengan suju sahwi ketika ada yang terlupa sering kejadian imam sudah berdiri di rakaat yang ketiga padahal dia lupa dengan tasyaud awal apakah jamaah tetap ngotot meminta imam untuk duduk ke Bali nah jadi tak tanya-tanya kan kita mulai dari jempolnya kemudian seterusnya perbaiki salatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu yuk mulai dari sini kemudian seterusnya